PEMILU Inilah rangkaian situasi simulasi pengamanan pemilu yang digelar personil Kepolisya Resol Lombok Tengah di lapangan Bundar Peraya. Diskenariokan, puluhan masa melakukan unjuk rasa di depan kantor Kepolisya Resol Lombok Tengah. Masa ini tidak puas dengan hasil pemilu. Polisi pun mengerahkan pasukan untuk mengamankannya. Bentrok pun terjadi. Satu orang pendemo tertembak dan lainnya ditangkap. Simulasi ini diskenariokan benar-benar terjadi. Dalam simulasi ini melibatkan 250 personil Polisya Resol Lombok Tengah. Kepala bagian operasi Kompol Trisal Prianggara menyatakan polisi sudah membagi-bagi tim dalam pengamanan pemilu nanti. Setidaknya ada 700 personil sudah disiapkan untuk pengamanan. Hari ini itu untuk rencananya itu pengamanan kantor KPU. Pengamanan kantor KPU nanti ada yang tidak sesuai dengan harapan akan terjadi suatu konflik di sana. Masa-masa akan ada timbul anarkis di sana. Perkalaian akan maka antisipasi kita. Oh gitu. Ini untuk latihan hari ini berapa personil? Ini total 279. 279. Latihan lanjutan akan dilakukan di kantor KPU Lombok Tengah. Ini untuk memantapkan kesiapan pengamanan pemilu. Karena pada pemilu sebelumnya juga terjadi kisru hasil pemiluhan seringkali berujung demonstrasi di kantor KPU. Budiman TV9 Lombok Tengah